Pendekar Kidal Jilid 11. Sudah tentu persoalan yang paling penting adalah getah beracun itu, menurut Tong Tianjong dan Unit Hang yang ahli di bidang racun, getah yang amat keras kadar racunnya ini sungguh sulit untuk meramu obat penawarnya. Walau komplotan ini mempunyai getah beracun yang begini lihai, tapi selama obat penawarnya belum diperoleh, mereka masih jeri dan ragu untuk bergerak tapi betapapun hal ini cukup prihatin dan besar bahayanya. Seumpama seperti apa yang dikatakan Cek Seng Jiang, mereka bertindak terhadap golongan hitam atau aliran putih dari kaum persilatan, maka petaka yang akan menimpa setiap insan persilatan sungguh sukar dibayangkan. Duduk di belakang meja kerjanya, pikiran Ling Kun Gi semakin butek semakin dia pikir terasa persoalan semakin ruwet dan sukar dirabah. Mendadak terpikir olehnya, segala persoalan yang dihadapinya Mi Lulu menyangkut ke getah beracun ini, semua persoalan timbul juga karena getah beracun ini, kalau obat penawarnya bisa ditemukan, segala persoalan dengan sendirinya tiada lagi. Mengingat obat penawar, seketika dia teringat pada Pitok Cu di dalam kantongnya. Pitok Cu dapat menawarkan segala macam racun di jagad ini, sudah tentu bisa pula menawarkan kadar racun getah itu. Segera dia merogoh keluar mutiaranya dengan hati dan pelan dia tutulkan mutiaranya ke atas getah yang dia taruh ditatakan sungguh tak terduga hanya sedikit. Setelah menutul saja, mendadak terdengar suara ces yang cukup keras di permukaan tatakan, bunyi seperti lembar besi yang mimbara tiba dimasukkan ke dalam air, getah beracun yang ada ditatakan seketika mengepulkan asap kuning yang tebal. Keruan kaget Kun Gi bukan main, lekas dia periksa Pitok Cu di tangannya, untung tidak kurang suatu apa. Pada saat itulah, didengarnya pintu kamar kerjanya terbuka, Long Guat, pelayannya secara diami langkah masuk mimbawa poci berisi air teh. Untung Kun Gi cukup cekatan, lekas dia sembunyikan mutiara ke dalam bajunya. Sudah tentu Long Guat sempat melihat asap kuning yang menguap dari tatakan, matanya mengerling Kun Gi, katanya tertawa, kenapa Cuceng Cu tidak istirahat sebentar? Sibuk kerja terus. Kun Gi angkat kepala sambil berkata tertawa, saking iseng, lohu coba pakai beberapa macam obat ini untuk mencoba kadar racunnya. Semangat kerja Cuceng Cu memang menyala titik. Sembari bicara dia maju mendekati meja, baru saja dia mau menuang secangkir teh untuk Kun Gi. Mendadak ia menjerit tertahan, cangkir dan poci dia taruh di atas meja, serunya kegirangan, Cuceng Cu, kau berhasil coba lihat, getah ditatakan ini sekarang berubah menjadi air bening. Memang betul, setelah asap kuning lenyap dari permukaan tatakan, getah setengah tatakan yang semula berwarna hitam legam kini telah berubah menjadi air bening. Karena Long Guat tadi masuk secara mendadak, Kun Gi sibuk menyembunyikan mutiara, bukan saja tidak memperhatikan. Perubahan yang terjadi di dalam tatakan, malah sekenanya dia bilang sedang mencoba dengan beberapa macam jenis obat. Kini setelah mendengar teriakan Long Guat, diam ia mengeluh, wah, terlihat oleh dia, urusan mungkin bisa runyam terpaksa dia harus bersikap kejut girang segera ia pura periksa air bening di dalam tatakan dengan seksama, akhirnya ia bergelak tertawa. Dengan tertawa senang Long Guat memberi hormat kepada Kun Gi, katanya, selamat Cuceng Cu pasti akan berhasil menemukan obat penawarnya. Tiba berubah kaku mimik tawa Kun Gi, kedua matanya pun jelalatan kian kemari sementara tangan sibuk mim balik botol di atas meja yang berserakan, dengan lagak gugup tangan yang lain garuk kepala, serunya, celaka, baru San Lohu ambil beberapa macam obat terus diaduk dan diramu jadi satu, entah obat mana saja tadi yang telah kugunakan untuk menawarkan getah beracun ini? Long Guat tertawa, katanya, Cuceng Cu sudah berhasil menawarkan getah beracun ini, asal dicoba lagi beberapa kali pasti akan berhasil ditemukan dengan mudah, ini kabar baik, sungguh gembira, sayang Cuceng Cu kita tidak di rumah. Tergerak hati Kun Gi, tanyanya, Cek Ceng Cu pergi kemana hamba tidak tahu, semalam Ceng Cu keluar, mungkin besok. Malam baru pulang, lalu dia tuang secangkir teh dan berkata, Ceng Cu tiada, tapi ada Kong Cu yang bertanggung jawab di sini. Cuceng Cu berhasil menawarkan getah beracun ini, hamba harus segera melaporkan kabar baik ini kepada Kong Cu, habis bicara pelayan itu terus berlari keluar. Nona, tunggu sebentar, cegah Kun Gi. Cuceng Cu ada pesan apa seru Long Guat berhenti. Kong Cu yang Nona katakan, tentunya anak Cek Ceng Cu di An Kong Cu adalah anak angkat Ceng Cu kita. Entah siapakah nama di An Kong Cu di An Kong Cu bernama Tiong Pit. Ling Kun Gi Manggut, katanya sambil mengelus jenggot, getah beracun ini hanya secara kebetulan dapat kupunahkan, tapi belum bisa aku menemukan obat ramuan yang mana adalah penawar yang sebenarnya, kalau dikatakan berhasil maka baru 50% saja, perlu kucoba pula untuk beberapa kali, oleh karena itu, ku kira hal ini belum saatnya untuk dilaporkan kepada Kong Cu kalian. Hamba tahu, tapi kalau hal ini tidak kulaporkan, bisa jadi kepalaku akan dipenggal habis berkata buru dia berlari pergi. Kun Gi jadi menjubelek di tempatnya, pada saat dia ragu dan merancang sikap apa yang harus dia lakukan untuk menghadapi perkembangan selanjutnya, tampak daun pintu terdorong, Ling Hang tampak berlari masuk sambil berseri senang, katanya sambil mim beri hormat. Konon Cu Cheng Chu berhasil menawarkan getah beracun, buru hamba kemori menyampaikan selamat kepada Cu Cheng Chu. Kun Gi bergelak tertawa, katanya, Terima kasih nona, lohu hanya menemukan obat penawarnya secara kebetulan. Itu pun berkat usaha Cu Cheng Chu. Konon getah beracun ini tiada obat penawarnya di dunia ini, kini kenyataan Cu Cheng Chu berhasil menawarkannya, demikian Ling Hang. Ah, masih terlalu pagi untuk dikatakan berhasil, ujar Kun Gi. Pengah bicara, tampak Lok San Tai Su, Tong Tian Jong dan Un. It Hang yang mendengar kabar itu serempak juga masuk ke kamarnya. Lekas Ling Hang mengundurkan diri. Omi Tohut Lok San Tai Su bersabda, Lolap dengar Cu Cheng Chu berhasil menawarkan getah beracun itu, sungguh menyenangkan dan harus diberi selamat. Habis berkata lalu dengan Toan Injib Bit dia bertanya, Apa yang telah terjadi? Untuk mim beri kesempatan Lok San Tai Su bicara dengan Kun Gi, sengaja Tong Tian Jong tertawa keras, katanya, Cu Heng memang lihai, tiga bulan kami bersusah payah tanpa berhasil, hanya tiga hari Cu Heng datang lantas berhasil dimunahkan getah beracun ini. Ah, mana, mana ujar Kun Gi merendah hati, lalu dia jelaskan kejadian tadi. Unit Hang lantas menyambung dalam waktu singkat ini pasti Cu Heng bisa meramu obat penawar yang lebih sempurna lagi. Berkerut alis Lok San Tai Su, sejenak ga merenung, katanya dengan mengirim gelombang suara, bahwa Pit Hukachu dapat mimunahkan getah beracun memang satu hal yang patut dibuat girang, selanjutnya getah beracun ini tidak perlu ditakuti lagi, tapi hal ini sudah telanjur terjadi, cek sengji yang pasti akan mendesakmu agar selekasnya meramu obat penawarnya yang asli, sementara waktu mungkin kau bisa berpura, kalau se-MPAI berlarut lama mungkin Mirka akan curiga. Biarlah kita bekerja melihat gelagat saja, sahut Kun Gi, yang penting, sekarang kita harus selekasnya menemukan muslihat dan tujuan mereka. Siapa pula yang berada di belakang layar mengendalikan cek sengji yang? Kalau sekaligus dapat kita bongkar seluruhnya, sudah tentu baik sekali. Sampai di situ pembicaraan mereka, tampak Kaling Hang Mi Langkah datang dengan cepat, katanya Mi Beri Hormat. Lapor Cuceng Cu, Kong Cuka Mi tiba. Terdengar langkah er ingan dengan terburu, cepat sekali Long Guat telah mendorong pintu. Tampak seorang pemuda berjubah biru dengan gelung rembut berkundai emas di atas kepala Mi Langkah masuk dengan bersenyum, katanya sambil menjura, siyautit Dian Tiong Pit Mi beri salam hormat kepada Pak Mencu. Sekarang lebih nyata bagi Kun Gi bahwa Dian Tiong Pit ini memang pemuda baju biru yang telah dikuntitnya sejak dari. Kai Hong itu, lekas ia pun Mi balas hormat. Katanya, Dian Si Heng tak perlu banyak adat. Alis menegakkan Mancu besar bersinar, sikap gagah dan kering, demikianlah keadaan Dian Tiong Pit, kini dia bersikap hormat dan ramah, berturut ia pun Mi beri salam kepada Lok San Tai Su, Tong Tian Jo N. G. dan Unit Hang, lalu berkata pula kepada Kun Gi, siyautit dengar katanya Pak Mancu berhasil memunahkan getah beracun, inilah kabar gembira, sungguh keberuntungan besar kaum persilatan di seluruh jagad pula, sayang Gihu kebetulan keluar rumah, sengaja siyautit kemari menyampaikan selamat, sekaligus mohon Pak Mancu datang ke Kia MKH Eka sebetar untuk bicara. Hian Hek Mi Ma N. G. belum pernah dikunjungi, kebetulan sekiranya dirinya diajak ke sana, lekas lingkungi berkata, terima kasih atas undangan di NSI Heng. Baiklah Lohu Insinyur ingin kehendakmu. Terunjuk rasa senang pada wajah Dian Tiong Pit, katanya, baik, silahkan Pak Mancu. Berkelebat Rona curiga pada Sorot Metu, Tong Tian Jong, lekas dia berkata dengan Toan Im Jibbit kepada Ling Kun Gi, Sorot Metu Bocah Si Dian ini agak mencurigakan, Ling Lote harus hati. Kun Gi Mi beri hormat dan pamit sebentar kepada Lok San Tai Su bertiga terus keluar. Pada saat bicara, diam-diam menganggu kepada Tong Tian Jong. Dian Tiong Pit pun mi beri hormat dan mohon pamit kepada mereka bertiga, lalu berkata, marilah Siautit menunjukkan jalannya, lalu dia mendahului berjalan di muka. Hia M. Hek terletak bagian ujung barat, sekitarnya dikelingi air, tepat di tengah air sana berderet, tiga petak gardu yang dikelilingi pagar kayu, jembatan batu yang menghubungkan darat dan ketiga gardu itu berliku sembilan kali, letaknya kebetulan saling berhadapan dengan hiat jocai di sebelah timur sana. Di bawah insinyur ingan di Anti Ong Pit, setelah melewati jembatan batu sembilan liku, langsung minuju ke deretan tiga gardu di tengah air. Sana, gardu ini ditabiri kerai bambu, kelihatan amat hening dan tenteram, baru saja mereka teiba di depan gardu, seorang dayang pakaian hijau segera menyingkap kerai dan membungkuk hormat kepada Dianti Ong Pit, katanya, Sian Chu sudah menunggu di dalam gardu, harap Kong Chu mengiringi Chu Cheng Chu ke dalam menemui beliau. Dianti Ong Pit membalik dan menyilakan, silakan Pak Men Chu Lohu baru datang, Dian Si Heng jangan sungkan, silakan tunjuk, jalannya, ujar Kong Gi. Terpaksa Dianti Ong Pit beranjak masuk. Lebih dulu, itulah sebuah kamat tamu yang kecil tapi terpajang serba sederhana dan serasi dengan keadaan dan suasana, meja kursi seluruhnya terbuat dari bambu kuning, pada sebuah kursi yang terletak di sebelah atas duduk seorang nyonya muda berpakaian ala putri keraton, melihat Dianti Ong Pit masuk mengiringi Ling Kong Gi, matanya Ming Erling pelan berdiri. Sekali pandang, Kun Gi lantas kenal nyonya muda yang dipanggil Sian Chu ini ternyata adalah Hian Iloset. Hal ini tidak menjadikan dia heran atau kaget, karena Hian Iloset memang sekomplotan dengan peristiwa Chin Chu Ling itu. Lekas Dianti Ong Pit Majumi beri hormat, katanya, Coh Ih, Bibi Coh, Pak Man Chu telah datang, lalu dia berkata kepada Ling Kong Gi, inilah Bibi Coh, anggota keluarga Gi Hau, ayah sedang keluar, segala urusan besar kecil dalam kot Sin San Cheng ini ada Bibi Coh yang mengurus dan bertanggung jawab, tadi mendapat laporan bahwa Pak Man Chu berhasil memunahkan getah beracun, maka beliau ingin berhadapan dengan Pak Man Chu maka Xiao Tit diperintahkan mengundang Pak Man Chu kemari. Pada saat Dianti Ong Pit bicara, sepasang Matu Hian Iloset menatap Kun Gi lekat kini ia pun berkata dengan tersenyum, sudah lama aku dengar nama besar Cuceng Chu dari Ling Kong Bin San Cheng, hari ini dapat berhadapan dan ternyata memang tidak bernama kosong. Lalu dia melirik Dianti Ong Pit dan mengomial, Dianto Asyaoya, Cuceng Chu adalah tamu kita, lekas silakan duduk. Tersipu Dianti Ong Pit mengiakan, dan angkat tangan, silakan duduk Pak Man Chu. Kun Gi Mi beri hormat pada Hian Iloset, katanya, kiranya Nona Choh, beruntung dapat bertemu, lalu dia duduk di hadapan Hian Iloset. Dianti Ong Pit hanya berdiri saja di samping dengan sikap hormat. Pelayan masuk menyuguhkan air teh. Kata Hian Iloset, silakan minim Cuceng Chu, lalu dia berpaling pada Dianti Ong Pit di samping, aku mau bicara dengan Cuceng Chu, kau boleh keluar saja. Dianti Ong Pit mengiakan dan mohon diri. Segera Kun Gi berkata sambil menatap muka orang, Nona Choh mengundangku kemari, entah ada urusan apa. Dalam waktu dua hari Cuceng Chu berhasil memunahkan getah beracun yang tiada obat penawarnya di kolong langit ini, sungguh suatu hal yang mengembirakan, tapi juga agak mengherankan. Tergerak hati Kun Gi, katanya, dari mana Nona tahu kalau getah beracun milik Meksa M Goan Hwe itu tiada obat penawarnya? Melenggong Hian Iloset oleh pertanyaan yang tak pernah diduganya ini, dia bersenyum lebar, katanya, paling tidak sebelum hasil Cuceng Chu ini, racun ini tiada obat penawarnya. Tanda petik. Sebetulnya Chai He juga tidak yakin, namun kegaiban telah terjadi secara kebetulan, sejauh ini Chai B masih belum tahu kenapa Meksa M obat di antaranya yang cocok dalam ramuan itu untuk mengubah getah beracun itu menjadi air bening. Semula ku pikir sebelum semua ini menjadi sempurna, sebaiknya hal ini jangan diketahui orang banyak. Oh, jadi Cuceng Chu mau mengyembunyikan kesuksesanmu ini. Ling Kun Gi menyengir, katanya, ada sesuatu yang tidak nona Coh ketahui, usahaku ini baru berhasil dalam langkah permulaan, perlu diselidiki lebih mindalam pula, setelah diadakan beberapa kali percobaan pula baru akan bisa ditemukan obat penawarnya yang benar tulen. Entah berapa lama Cuceng Chu akan menemukan obat penawarnya yang tulen itu? Sukar dikatakan, yang terang aku akan kerja keras. Pembicaraan soal getah beracun berakhir sampai di sini. Tapi Hian Iloset kelihatannya suka ngobrol, dia unjuk senyum menggiurkan kepada Kun Gi, lalu bertanya, ku dengar Cuceng Chu punya seorang puteri yang cantik, orang Kang Oumi manggilnya Liong Bin Eghong, entah siapa namanya dan berapa usianya. Dia M. Kun Gi mengeluh dalam hati, hal yang ditanyakan ini padahal tidak pernah dia ketahui sebelumnya, beruntung dia tahu kalau Pui Ji Ping punya seorang Piao Chi, usianya sebaya meski agak lebih tua sedikit. Kalau Pui Ji Ping berusia 19 ya yang selama bicara Ji Ping tidak menyebut siapa Piao Chinya, kini Hian Iloset bertanya, otaknya yang cerdik segera berpikir kalau Piao Moai bernama Ji Ping, bukan mustahil Seng Piao Chi bernama Jilan, maka dengan gelak tertawa dia menjawab, puteriku bernama Jilan, tahun ini berusia 19. Hian Iloset tersenyum manis, katanya, Cuceng Chu, di sini ada seorang, entah kau mengenalnya tidak lalu dia berpaling dan berseru, Giyok Je, suruhlah Hoteng Seng kemari. Seorang pelayan di luar pintu segera mengiakan terus berlalu. Dia M. Kun Gi menimang. Entah siapa pulia Hoteng Seng ini? Kenapa dia menyuruhnya kemari? Mungkinkah dia kenal baik dengan Cuceng Chu? Tanda petik. Cepat sekali pelayan itu sudah kembali dan berseru, lapor Sian Chu, Hoteng Seng sudah datang. Suruh dia masuk. Kerai disingkap masuklah seorang laki, bermuka burik beralis tebal dan berpakaian ketat warna ungu, dengan munduk dia M. Beri hormat serta berseru, hamba Hoteng Seng menghadap Sian Chu. Ya, Hian Iloset tertawa, katanya, Cuceng Chu masih mengenalnya? Ho Chong Su ini memang seperti pernah kulihat entah di mana, seperti tertawa tapi tidak tertawa Hian Iloset meliriknya. Katanya, Hoteng Seng, hayo memberi hormat kepada Cuceng Chu. Chong Su tidak usah banyak adat. Hian Iloset cekikan, katanya, kalau demikian, Cuceng Chu tidak menyalahkan dia telah berhianat terhadap perkampunganmu, kini dahia mundoka di perkampungan kami. Dia M. tersirap darah lingkungi, bila Hoteng Seng betul orang dari Liong Bin San Cheng kalau anak buah saja tidak kenal, bukankah dirinya telah menunjukkan gejala kurang sehat? Untung otaknya encer, sorot matanya menunjukkan perasaan diingin menempilkan amarah yang tertekan, katanya tawar sambil mengelus jenggot, Caihi sendiri telah kini menjadi tawanan di sini, apalagi hanya seorang anak buahku. Hian Iloset tetap tersenyum, katanya, Hoteng Seng tiada tempat berpijak di Liong Bin San Cheng, maka terpaksa dia lari kemari, harap Cuceng Chu tidak marah lalu dia berpaling dan tanya pada orang itu berapa tahun kau berada di Liong Bin San Cheng? Dua tahun, sahut Hoteng Seng. Cuceng Chu punya seorang puteri, siapa namanya dan berapa usianya, kau tahu. Si O Chia bernama Yahim, berusia sembilan belas. Hian Iloset manggut, tangannya mengulap katanya, kau boleh pergi, Hoteng Seng segera mengundurkan diri. Radak lamair muka Hian Iloset, katanya menatap Ling Kun Gi dengan nada setengah menyindir, Cuceng Chu, menyebut nama puterimu sendiri kok salah. Berubah rumen Kun Gi, katanya dengan gusar, apakah tidak keterlaluan kata Nona? Bicara terus terang, ku rasa wajah Cuceng Chu mungkin juga dirias sedemikian rupa. Sikap Kun Gi semakin garang, katanya, lohu berjalan tidak perlu ganti nama, duduk tidak perlu mengubah sih, kenapa harus pakai merias diri segala. Memangnya aku juga berpikir demikian, tapi melihat kenyataannya mau teidak mau aku harus bercuriga. Maksud Nona, kalian salah mengundangku kemari? Mungkin demikian, cuma ku pikir apakah kau sengaja mewakili Cuceng Chu kemari. Sengaja mewakili Cuceng Chu kata ini betul mengetar sanubari Ling Kun Gi, dia emi ya kerahkan tenaga di tangan kiri, mukanya kering, katanya, apa, maksud Nona? Jangan marah Cuceng Chu, aku hanya ingin mimbongka rahasia hatiku sendiri, tiada maksud jahat terhadapmu, tanpa menunggu Kun Gi bersuara, dia lantas menembahkan, peduli Cuceng Chu tulen atau palsu kau tetap adalah tamu agung terhormat di kutsin san ceng ini. Kun Gi bersikap tidak mengerti, katanya sambil menatap Hian Iloset, apa maksud Nona sebenarnya? Di hadapan seorang asli tidak perlu berbohong, tiba Hian Iloset cekikikan, semala em di leong bun kin aku minawan seorang, kalau dibandingkan dengan kau Cuceng Chu, dia agak sedikit mirip. Agak sedikit mirip, maksudnya orang yang dibekuknya semala em itu pasti adalah Cia Em Leong Cubun Hoa yang tulen. Semula Kun Gi masih ragu, tapi setelah dia hitung waktunya, memang saatnya tepat sesuai janji Cubun Hoa untuk meluruk kemari menolong dirinya dari luar, jadi kini Cubun Boa telah tertawan oleh musuh. Bagaimana ilmu silat Cubun Hoa ia sendiri tidak tahu. Tetapi Kim Ketai, Unit Kiau, Lam Ki Yang It Ki dan tokoh silat lainnya berturut menghilang, kemungkinan semuanya telah menjadi tawanan komplotan Cien Chuling, bahwa Cia Em Leong juga menjadi tawanannya, kiranya dapat dipercaya. Cuma di mana orang ini disekap? Apakah di dalam kot Sin San Cheng juga? Mendadak dia ingat pada ibunya yang telah menghilang beberapa waktu lamanya, kemungkinan Deliau juga terkurung bersama orang banyak ini. Bukan mustahil di taman bunga ini terdapat kemaltahanan di bawah tanah. Melihat sekian lama orang tidak bersuara, dengan suara lembut Hian Iloset berkata pula, kini kau sudah percaya? Lohu justru tidak percaya, di kolong langit ini mana bisa muncul dua Cia Em Leong Cubun Hoa sekaligus. Yang tulen tentu hanya satu, kalau Cuceng Cu punya minat, bisa ku bawa kaum mi lihatnya, demikian ajak Hian Iloset. Baik sekali, Lohu memang ada maksud ini. Bolehkah ini dinemakan pertemuan dua naga? Dua Cia Em Leong bernama Cubun Hoa akan saling berhadapan, kisah ini tentu akan menjadi dongeng yang mengasyikan di bulim. Ling Kun Gi berdiri, katanya, di mana dia? Mari Cuceng Cu ikut aku, lalu Hian Iloset menuju gardu atau paseban sebelah. Agaknya sedikitpun dia tidak menaruh prasangka apa, dia berjalan di depan membelakangi Ling Kun Gi, seluruh Hiatu di belakangnya berarti terpampang di hadapan anak muda itu. Jarak kedua orang pun amat dekat, asal mau ulur tangan Kun Gi pasti bisa membekuknya. Tapi Hian Iloset berjalan dengan gemulai seolah dia yakin bahwa Ling Kun Gi tidak akan berani turun tangan terhadap dirinya. Kun Gi sendiri juga ragu dan kebat-kebit, terpaksa ia ikuti masuk ke sebuah kamar kecil di belakang paseban. Waku ia awasi kamar kecil ini, tampak di sebelah timur sana, di atas sebuah dipan kayu rebah telentang seorang. Wajahnya tampak halus putih, alisnya tebal, jenggot hitam sebatas dada, sekilas pandang dia lantas tahu wajah orang ini mirip sekali dengan muka dirinya, muka asli Cia Em Leong Cubun Hoa. Sudah tentu Kun Gi tidak tahu bahwa orang ini Cia Em Leong tulen atau palsu. Tanpa terasa ia mengejek, mirip sekali sama harannya. Hian Iloset meliriknya, katanya dengan hambar, kau tidak percaya kalau dia ini yang tulen. Nona Chow tadi mengatakan, yang tulen hanya ada satu. Kenapa tidakkah suruh dia bangun, supaya loho menanyai dia. Mim bangunkan dia boleh saja, kalau tidak mana Cucengcu mau menyerah dan tunduk lahir batin, betul tidak lalu dia menembahkan, Cucengcu yang satu ini hanya tertutup jalan darah penidurnya, tolongkah sendiri yang turun tangan Mim buka hiat Sonia, kau boleh tanya siapa dia? Kun Gi min dengu sekali, khawatir di jebak orang, dia em ia kerahkan tenaga di kedua lengan, pelan dia mendekati pembaringan dan Mim buka hiat su penidur Chubun Hoa. Cepat sekali Chubun Hoa sudah Mim buka matu dan pelan dia bangkit berduduk, keadaannya seperti amat payah dan letih, namun sorot matanya Mim mancarkan amarah, sekilas dia pandang kedua orang di hadapannya. Waktu melihat seorang laki yang berparas mirip dirinya berdiri di depan pembaringan, sekilas dia tak MPA kami lenggong, bentaknya rendah, perempuan hina, kalian mau berbuat apa terhadap diriku? Begitu dia buka suara, Kun Gi lantas tahu bahwa orang ini memang Chia M. Leong Chun Hoa yang asli, keruan ia kaget. Hian ilosat cekikikan, katanya, Cucengcu mesti marah begini rupa. Beginilah duduk persoalannya, Cucengcu yang kami undang kemari tidak percaya bahwa kau adalah Cucu dari Leong Bin San Ceng, maka terpaksa kuiringi dia kemari mi liatmu, ku kira kalian satu sama lain pasti kenal, tak perlu aku Mim perkenalkan kalian lagi. Terunjuk rasa kaget, heran serta curiga sorot metu Chubun Hoa, katanya setelah mengawasi Ling Kun Gi, siapakah Cucu Leong Bin San Ceng? Lohu Tidak tahu. Kenapa Cucengcu masih pura? Sejak kutawan tadi, mukamu sudah kucuci bersih, siapa di antara kalian adalah Cucengcu Tulen, tentu kalian sendiri mengerti. Sedikitpun aku tidak mengerti, serucu Bun Hoa marah. Lalu dia berpaling kepada Ling Kun Gi, bentaknya, siapa kau? Sekilas Kun Gi mengerut kening, tapi otaknya yang cerdik lantas berkeputusan bagaimana dia harus bersikap katanya, tergelak, siapa loh lu? Kalian memang pandai main sandiwara. Di dalam bubur kalian menaruh racun, menutuk hiatu di dadaku lagi, dalam hati kalian sudah tahu sendiri, kenapa tanya kepadaku malah. Kalau kepepet timbul akalnya, secara tidak langsung katanya ini, Mim beri mengingatkan Chubun Hoa yang sembunyi di kamol rahasia, bahwa dia pasti menyaksikan bagaimana intian loka menutup hiat sonia, kalau Chubun Hoa dihadapannya ini samaran pihak lawan sengaja mau menjajal dirinya, maka katanya itu pun tidak akan menarik perhatian pihak lawan. Ternyata sorot metu Chubun Hoa tampak berubah, mendadak dia bertanya dengan mengirim gelombang suara, betulkah kau Ling Lotek ini terbukti bahwa Chubun Hoa dihadapannya memang tulen. Dengan mengelus jenggot dan manggut Kun Ki menjawab dengan gelombang suara, Chai Hemi Mangling Kun Ki, bagaimana Chuceng Chu bisa tertawan mereka? Lohu terjebak dan dibokong oleh perempuan siluman itu. Keduanya saling tatap dan pura saling mengamati, Mirka bicara secara diam, tapi sampai di sini pembicaraan mereka tiba hian iloset cekikikan, tukasnya, kalian sudah selesai bicara tangannya menuding ke arah Chubun Hoa, katanya lebih lanjut, kukira Chuceng Chu yang ini perlu istirahat pula, kami tidak mengganggu mu lagi. Tampak Chubun Hoa berbangkis, kelihatan semakin loyo dan kecapaian, pelan dia menjatuhkan diri dan rebah pula di atas pembaringan. Keruan Kun Ki terperanjat, batinnya, mungkin perempuan siluman ini mengerjainya lagi? Sambil tersenyum hian iloset pun angkat tangannya ke arah Ling Kun Ki, katanya. Silakan Chuceng Chu duduk di luar. Kun Ki sudah waspada, Mi lihat tangan orang bergerak ke arahnya, lekas dia menyurut mundur sambil tahan nafas, katanya sambil minjeng, tak tersangka ia juga ahli pemakai obat bius. Chuceng Chu tidak usah khawatir, ujar hian iloset sambil cekikikan genit dan mengerling, peduli kau ini yang tulen atau palsu, kau tetap sebagai tamu terhormat kot sin san ceng kita, aku tidak akan menggunakan obat bius terhadapmu, mari silakan kita bicara di luar saja. Entah muslihat apa dibalik keramah tamahan orang, terpaksa Kun Ki ikut keluar. Mereka kembali ke kamar tamu dan duduk di tempat semula. Nona Chow masih ada urusan apa, katakan saja, kata Kun Ki. Kau sudah berhadapan dengan Chuceng Chu yang asli, kalau tidak. Salah malah kalian sudah mengadakan pembicaraan, kini tak perlu menyinggung siapa tulen siapa palsu, tapi satu hal perlu kutegaskan padamu. Soal apa? Mengenai obat penawar getah beracun itu, Chai Hai sudah bilang. Aku mengerti, tukasian iloset, kalau kau bisa ubah getah hitam kental itu menjadi air bening, pasti telah menemukan obat penawarnya, setelah kau menciptakan obat penawarnya baru kalian yang tulen dan palsu boleh pergi dari kutsin san cheng dengan selamat. Kau menganca M dan Mi meras lohu jengek Kun Ki. Jangan pakai istilah menganca M atau Mi meras segala, terlalu menusuk telinga, katakan saja sebagai syarat imbalan. Bertaut alis Kun Ki, katanya, Chai Hai tidak begitu yakin. Mendadak berubah ketus nada Hian iloset, katanya, kau harus menyelesaikan tugasmu, ku beri waktu selama 10 hari. Mungkin sulit, 10 hari terlalu pendek waktunya, Chai Hai. 10 hari sudah terlalu lama bagiku, sebetulnya cukup 5 hari. Setelah Mi ini Mang Kun Ki berkata sambil menggeleng, 10 hari betul amat. Hian iloset berdiri, katanya tandas, tak usah bicara lagi, semoga dalam 10 hari ini kau bisa menyerahkan obat penawarnya, kalau tidak. Kun Ki ikut berdiri, tantangnya, memangnya kenapa kalau tidak? Kalau tidakkah serahkan obat penawarnya dalam 10 hari, urusan menjadi berobet bagi kita semua. Nah, silahkan Cucengcu. Mendadak tergerak hati Kun Ki, kata kita semua mungkin terlanjur di ucapkan kita semua, yang dimaksud mungkin termasuk dia sendiri, itu berarti orang di belakang layar itu sudah mendesak terlalu keras, maka perintah batas waktu 10 hari tidak boleh ditawar. Lagi, maka dirinya harus tepat waktunya menyerahkan obat penawarnya. Kun Ki pun tidak banyak bicara lagi, setelah menjura dia berkata, Chai Hai akan bekerja sekuat tenaga, Ia menyingkap kerai dan beranjak keluar. Ia menyusuri jembatan Liku 9 menuju ke deretan kolam bunga, sepanjang jalan ini dia melangkah lambat, waktu dia tiba di depan gunung buatan, tampak Tong Tian Jong tengah mendatangi dari jalanan kecil berbatu kerikil sana sambil menggendoh NG tangan, waktu Mi lihat Kun Ki segera dan menyongsong sambil tertawa, Cuceng sudah kembali? Lekas Kun Ki Mi beri hormat, katanya, Oh, kiranya Tong Heng sedang jalan di sini. Menjelang maghrib ini pemandangan alam di sekitar sini sungguh indah, ujar Tong Tian Jong. Lalu dengan gelombang suara dia bertanya, Ling Lote, untuk apa bocah si Dian itu mengundangmu ke pasaban sana? Kuatir Mi ngalami kesulitan, Lohu ditugaskan naik ke atas bukit mengawasi keadaan sana, sementara Un Heng berada di kolam bunga, di belakang gunung buatan sana, bila perlu kami akan memberi bantuan padamu. Demikianlah sembari bercakap dan bersendagurau mereka menyusuri kolam bunga sana, setelah celingukan tidak terlihat bayangan orang, secara ringkas Kun Ki ceritakan pengalamannya tadi. Tong Tian Jong kaget, katanya. Cuceng terjatuh juga ke tangan mereka, bagaimana ini bisa terjadi? Kun Ki menengadah Mi mandang ke tempat yang jauh, katanya, Hian Iloset menjadikan Cuceng Cu sebagai sandra untuk mendesaku menyerahkan obat penawarnya dalam 10 hari, sekarang urusan belum kasih apa menolong NG orang boleh ditunda sementara, sulitnya kebun ini dikelilingi air, sukar untuk terbang keluar. Bukankah Ling Lote pernah bilang bahwa waktu kau datang tempoh hari, jelas perkampungan ini terletak di depan kaki gunung, tiada air yang mengelilingi perkampungan ini? Ya, justeru disinilah letak persoalannya yang sulit terpecahkan. Titik. Lalu dengan suara lirih dia menembahkan, menurut dugaan Chai He, lorong bawah tanah untuk keluar masuk terletak di bawah kot sin santeng ini. Tong Tian Jong Manggut menyatakan sependapat. Ling Kun Gi lantas utarakan pendapatnya. Kim KHAEK itu merupakan sebuah paseban yang berdiri di atas air, tapi menurut dugaanku disanalah tempat untuk menyekap para tawanan, kalau tidak buat apa Hian Iloset mi manggilku kesana. Tong Tian Jong Manggut, ujarnya, yaa masuk akal. Kalau betul paseban itu tempat untuk menyekap tawanan, pasti bukan CUCENG CU saja yang ditawan di sana. Terkesiap Tong Tian Jong, tanyanya, jadi Ling Lote Kira Lo Chit, Un In Ji dan La In juga terjatuh ke tangan mereka? Mungkin saja, di antara mereka termasuk Kim KHAEI, Chiang Bun Jin murid Premen Siau Lim Pai, Lam Kiang It Ki Tong Pi Tian Ong, Kiam Hoan Siang Kot Siau Hang Kang dan putranya dari Leme Siang. Berpikir sebentar, Tong Tian Jong berkata dengan menghela nafas, jika benar orang itu terjatuh ke tangan mereka, kita berempat mungkin bukan tandingan Mirka, masa kita mampu menolong Mirka. Soal menolong orang bukan urusan sulit, ujar Kun Ki, bicara tentang kepandayan silat sejati, ku yakin sukar bagi mereka untuk membekuk orang sebanyak itu, mereka pasti menggunakan musliat dan menstergap. Sembari bicara tanpa terasa mereka tiba di ujung timur kebun. Di sini letaknya sudah dekat dengan pemukaan air sungai, sepanjang. Pinggiran sungai dipagari kayu merah, di luar pagar sana ditanami pula pepohonan yang liu. Selepas matemi mandang permukaan seluas puluhan tumbak ini begitu tenang laksana kaca, di seberang sana pohon yang liu pun berderet menjuntai dahannya, pegununganan hijau permai melatar belakangi panorama yang sejuk dan nyaman ini. Berpegang pada pagar kayu, mereka memandang ke permukaan air, perasaan seperti tertindih barang berat. Kecuali mereka bisa menemukan jalan keluar dari kot sin san ceng ini, kalau tidak bukan saja sulit menolong NG teman, untuk menyeberang sungai ini pun tak mungkin. Dia M. Kun Gimi ini mengkira bagaimana dirinya harus menyelidiki siapa yang terkurung di dalam paseban itu? Menyelidiki di mana letak mulut jalan rahasia di bawah kot sin san ceng ini? Sembari berpikir, tanpa sadar dia menjemput sebuah kerikil, di mana tangan kiri terayun, batu kerikil itu dia samlitkan ke tengah permukaan sungai, gerakannya ini boleh dikata acuh-ta'acuh atau iseng belaka. Betapapun usia Kun Gimi baru likuran, watak kekanakan masih belum hilang seluruhnya, belum lagi Tong Tian Jong yang sudah berusia lebih setengah abad, tak mungkin dia main lempar batu segala. Bahwa Kun Gimi berkebiasaan menggunakan tangan kiri atau kidal, memang sudah sejak kecil berkat didikan gurunya, karena gurunya adalah Hoan Ji Uji Lei, si Buddha kidal, yang tersohor menggunakan tangan kiri, oleh karena itu, kekuatan tangan kirinya tentu jauh lebih besar daripada tangan kanan. Walau hanya iseng dan seenaknya saja dia samlitkan batu kerikil itu, tapi batu kerikil itu Mi luncur tak kalah cepatnya daripada anak panah yang terlepas dari busurnya, malah mengeluarkan deru angin kencang lagi. Tong Tian Jong sa MPA ini langko, tak dikiranya semudah ini usia Ling Kun Gi sudah Mi miliki kekuatan begini hebat. Pada saat itulah tiba terjadi suatu keanehan. Batu kerikil itu Mi luncur kira 5 enak M tombak, jadi semestinya kerikil itu masih Mi luncur di atas permukaan air sungai yang lebarnya lebih 10. Tombak, tak terduga tiba terdengar suara. Terat yang keras. Ternyata batu kerikil itu telah menyentuh permukaan air yang tenang bening itu serta mengeluarkan suara aneh, suara benda pecah berkeping. Suara trak yang agak keras itu sudah tentu menimbulkan perhatian Ling Kun Gi dan Tong Tian Jong serentak mereka Mi mandang ke tempat kejadian titik. Waktu itu memang sudah maghrib, matahari sudah hampir terbenam, alam semesta mulai ditaburi keremangan, tapi jarak 5-6 tumbaka tidak terlalu jauh, keadaan masih bisa terlihat jelas. Begitu mereka tumplek perhatian Mi mandang ke sana, permukaan air yang kelihatan tenang itu setelah tersentuh kerikil tadi ternyata meninggalkan bekas warna hitam retak sebesar buah apel. Batu kerikil timpukan Kun Gi Mi buat retak permukaan air, dan permukaan air ternyata membuat batu kerikil itu pecah berkeping. Bukankah hal ini merupakan kejadian aneh yang tidak masuk akal? Semula Ling Kun Gi dan Tong Tian Jong sama melongot, akhirnya saling pandang sambil tertawa penuh arti. Karena kejadian ini Mi membuktikan bahwa permukaan air dalam jarak 5-6 tumbak itu, hakikatnya bukan permukaan air. Kalau permukaan air bukan permukaan air, lalu apa? Kedua orang ini sudah tahu sekarang, permukaan air dalam jarak 6 tumbak dari daratan itu, sebetulnya adalah sebuah dinding tembok yang tinggi cuma pada dinding itu dilukis sedemikian rupa sehingga menyerupai permukaan air yang tulen, demikian pula pohon yang liu yang menjuntai menyentuh permukaan air di seberang, setelah ditambah alam pegunungan menghijau di luar tembok selintas pandang lantas kelihatannya mirip betul air sungai yang mengalir dengan tenang. Apalagi di luar pagar kayu, di atas tanggul sungai sebelah luar ditanami pohon asli yang rimbun dan bergoy yang tertiup angin lalu, sehingga menjadi aling pandangan orang di sebelah sini, seolah seorang melihat sekuntum bunga di tengah kabut, maka sulit baginya untuk membedakan bahwa permukaan air di sebelah luar itu hanyalah lukisan di atas dinding belaka. Pembuat dekorasi ini memang lihai dan ahli betul. Kalau kungi tidak menlempar batu tanpa sengaja, sungguh mimpi pun mereka tidak akan menduga tadinya lukisan yang mengelabdobai pandangan matu ini. Tapi hal ini tidak menjadikan persoalan lebih mudah diselesaikan, meski rahasia lukisan ini sudah diketahui, permukaan air yang semula lebar puluhan tombak kini kenyataan hanya 5 enak M tombak bagi seorang ahli ginkang, untuk mi lompat sejauh 5 enak tombak kami memang bukan pekerjaan sukar. Sukarnya justru di luar 5 enak tombak dari permukaan air ini mereka terhalang oleh pagar tembok yang begitu tinggi. Tiada tempat berpijak lagi di kaki tembok manusia bukan burung yang dapat terbang, umpama mampu mi lompati permukaan air ini, kira bagaimana akan dapat mi lompati tembok setinggi itu? Setelah saling pandang dan tertawa, wajah Ling Kungi dan Tong Tianjong akhirnya sama kecut dan mengerut kening, mereka menyadari adanya kesulitan yang tidak teratasi ini. Jadi walau rahasia permukaan air ini sudah terbongkar, tumbuh saya pun mereka tak bisa keluar, umpama nanti berhasil menemukan di bawah tanah dan menolong keluar kawan yang disekap di sana, mereka tetap harus menemukan pula jalan keluar yang mereka duga pasti berada di bawah perkampungan besar ini. Dengan tajam Tong Tianjong pandang sekelilingnya, agaknya tiada orang menyaksikan kejadian di sini, maka dengan suara lirih dia berkata, Ling Lote, kita masih punya waktu 10 hari, soal ini harus dirundingkan lebih dulu, kita jangan lama di sini. Kun Gi mengangguk seperti tidak terjadi apa, sambil mengobrol mereka terus kembali ke pondok mereka. Makan malam mereka biasanya disediakan di tempat penginapan. Cek Senji yang pernah mengatakan pondok ini boleh dianggap sebagai rumah khas sendiri. Setiap kali habis makan malam Kun Gi pasti keluar jalan di taman, tapi malam ini banyak persoalan yang bergelut dalam benaknya, maka malam ini dia tidak keluar jalan seorang diri dia duduk di kursi malas di bawah jendela, bermalasan tapi otaknya terus bekerja, berdaya kera bagaimana menyelidiki kurungan bawah tanah di paseban air itu kera bagaimana supaya menemukan jalan rahasia keluar masuk kot sin sanceng ini. Kedua tugas berat ini harus diakerjakan tanpa diketahui orang kot sin sanceng, langkah kedua baru berusaha menolong para kawan yang tertawan. Injun memang pelayan yang telatan dan cepat meraba keinginan dan perasaan orang, melihat Kun Gi pejamkan matu seperti sedang mi meras otak dia tahu hari ini orang berhasil menawarkan getah beracun, mungkin sekarang sedang mi mikirkan kerb pembuatan obat penawarnya, maka dia em dia seduh sepoci teh, ia taruh di meja kecil di pinggir kursi malas, katanya lirih, cu ceng cu, minum teh. Terbelalak matu Kun Gi, katanya tertawa, Injun, pergilah istirahat, tak usah kau mi layaniku lagi. Injun tertawa lebar, katanya, baiklah, hamba mohon diri, hari ini cu ceng cu pasti lelah, lekaslah istirahat, lalu dia mengundurkan diri. Kun Gi berkeputusan malah em ini dia akan menyelidiki kot sin sanceng. Sudah tentu ia pun menyadari bahwa menyelidiki kot sin sanceng berarti menempuh bahaya besar, tapi tanpa masuk ke sarang harimau care bagaimana bisa mendapatkan anak harimau. Tanpa menempuh bahaya, bagaimana bisa berhasil dalam penyelidikannya. Sekarang baru kentongan pertama, belum saatnya dia bertindak pelan dia teguk secangkir teh, karena waktu masih dini, dia padamkan lentera lalu duduk sama di di atas pemba ringan. Kira setengah jam kemudian, tiba didengarnya langkah cepat tapi ringan mendatangi di luar pintu seperti takut diketahui orang, setiap langkahnya bergerak sedemikian enteng dan hati. Untung. Kun Gi mi miliki luakang tinggi, kupingnya teramat tajam, kalau orang biasa pasti tidak akan mendengarnya. Kaget dan heran Kun Gi, orang ini bisa masuk ke pekarangan tanpa diketahui olehnya, setelah orang merunduk dekat pintu baru diketahui, ini membuktikan bahwa gintangnya sudah cukup tinggi. Dia menyelundup ke pondok para tamu, langsung menuju ke kamar tidurnya ini, entah kawan atau lawan, mungkin orang kot sin sanceng, atau orang dari luar. Pada saat dia menduga inilah orang itu sudah berada di depan pintu kamarnya, berhenti, gerak geriknya sangat hati, ditunggu sekian lama dan ternyata keadaan tetap tenang saja. Sudah tentu Kun Gi tidak berani gegabah, dengan sabar dia menunggu perkembangan. Ternyata orang di luar juga amat sabar, sudah sekian lamanya tetap tidak menunjuk gerakan apa, hanya berdiri tenang tanpa bergerak. Ling Kun Gi sudah mendengar suara napasnya yang lirih, tapi karena orang tidak bergerak maka dia tetap sama di di atas ranjang, tidak bergeming juga. Begitulah kira satu jam lamanya, mendadak Kun Gi yang duduk di kegelapan menyengir sendiri, ia tertawa tanpa bersuara, ia tertawa karena maklum apa yang bakal terjadi. Orang di luar tetap tidak bergerak, tapi hidung Kun Gi sudah mengendus semaca embe bauan yang semakin keras memenuhi ruang kamarnya. Kiranya orang di luar tak bergerak karena mempersiapkan diri untuk menggunakan hinggo King Hoan Bun Hian, asap wangi yang mimbius dan mimbuat orang mabuk. Bicara soal menggunakan obat bius, di kolong langit ini mana ada yang bisa menandingi keluarga undiling laem, kantong sulam pemberian unhoan kun selalu tergantung di dadanya, obat khas bikinan keluarganya tersimpan di dalam botol, khusus untuk memunahkan segala macam obat bius, lalu obat bius macam apa yang ditakuti Ling Kun Gi sekarang cuma hati kecilnya merasa heran dan tak habis mengerti bahwa orang di luar menggunakan asap bius, tujuannya tentu mimbius dirinya, lalu apa maksud tujuannya mimbius dirinya? Maka pelan tanpa banyak mengeluarkan suara akhirnya dia sengaja menjatuhkan diri, rebah miring. Ingin dia mim buktikan siapa yang memibius dirinya. Apa pula muslihat dibalik kejadian ini? Untuk mim bongkar teka-teki ini, terpaksa dia harus pura terbius. Bau wangi dalam kamar semakin tebal, kira seperempat jam telah berkelang pula, di luar pintu kembali terdengar derap langkah lirih mendatangi dan berhenti di depan pintu pula titik jelas ada orang kedua yang baru datang, maka terdengar suaranya lirih bertanya, sudah kau kerjakan? Pendatang pertama menjawab, sedang berlangsung. Orang yang datang belakangan tertawa lirih, dia sudah teracun oleh obat pembuyar luekang mereka, tenaganya paling tinggal 30 persen, kenapa kau bertindak begini hati? Tugas yang harus kita laksanakan harus berhasil pantang gagal, mau tidak mau harus hati, sahut orang pertama, setelah merandek dia balas bertanya, urusan di dalam bagaimana, sudah beres? Orang yang baru datang menjawab, sudah beres semua, orangnya pun sudah kubawa kemari, obat penawarnya juga sudah kuperoleh, hanya tunggu urusan di sini selesai, kau boleh memberi obat penawarnya, supaya dia lekas bangun, setelah kau pergi, paling mereka curiga bahwa kau lah yang membebaskan dia, pasti takkan percaya adanya menukar-menukar yang kita lakukan ini. Mereka bercakap dengan suara lirih di luar pintu, tapi Lingkun Gi jelas mendengar percakapan ini, ia bertambah bingung dan tak habis mengerti. Siapakah kiranya kedua orang yang berada di luar pintu? Orang pertama yang menebarkan asap wangi dari luar pintu, ternyata pelayan yang diharuskan melayapi dirinya di Lan Wan, yaitu Ing Jun. Sedang yang datang belakangan adalah pelayan pribadi Hian Iloset, yaitu Giok Jin adanya. Dari percakapan ini Lingkun Gi berkesimpulan, seolah mereka menolong seseorang lalu hendak menukar orang itu dengan dirinya, memangnya mereka bukan sekomplotan dengan cincu Ling. Urusan agaknya berkembang semakin ruwet. Supaya tidak mengecutkan pihak sana, Kun Gi berkeputusan untuk mengikuti perkembangan selanjurnya secara diam. Asap wangi masih tebal nih menuhi kamar tidur, pelan pintu kamarnya didongkel dari luar dan terbuka, yang menerobos masuk lebih dulu adalah Hing Jun. Wajahnya yang biasa molek kini kelihatan agak tegang, langkah kakinya begitu ringan tanpa mengeluarkan suara, waktu dia sampai di depan pembaringan, melihat Kun Gi rebah miring, metel, terpejam, jelas sudah terbius. Rasa tegangnya segera berubah senyum kemenangan, pelan dia mengulur tangan Mim balik ke lopak meteling Kun Gi, dengan seksama dia Mim eiksa setian lamanya. Sudah tentu Kun Gi diam saja tanpa bergerak, terserah apa yang akan dilakukan atas dirinya, tapi terasa olehnya jari Hing Jun yang menyentuh mukanya rada gemetar, dia Mim iageli. Untunglah ia berhasil mengelabui Ing Jun, gadis itu ngimbalik badan serta berkata ke arah pintu, bolehlah gotong dia masuk ke mori. Dia dia M. Kun Gi bertanya dalam hati, entah siapa yang hendak digotong ke mori. Maka orang di luar segera bertepuk pelahan dua kali, tapi di malam nan sunyi ini kedengaran jelas dan nyaring, jelas Giyok Jin yang bertepuk tangan. Cepat sekali kerai tersingkap dua pelayan baju hijau menggotong seorang masuk ke dalam kamar, Giyok Jin menurunkan kerai, cepat ia pun berlari masuk. Dia M. Kun Gi mengintip ia melihat orang yang dipapah masuk. Kedua pelayan ini ternyata adalah Chiam Leong Chu Bun Hoa yang asli. Kedua matanya terpejam, badannya lungelai jelas ia pun jatuh pulas oleh asap wangi yang mimbius. Hal ini betul mimbuat Ling Kun Gi kaget dan heran, batinnya Chu Cheng Chu menjadi tawanan Hian Iloset dan dikurung di paseban sana, mereka menolongnya keluar lalu mengirimnya kemari, apa sih sebetulnya tujuan mereka? Maka didengarnya Ing Jun berkata, waktu amat mendesak. Giyok Jin Cici, kalian harus lekas berangkat, dari bajunya dia keluarkan segulung kertas putih, katanya sambil diangsurkan, inilah catatan resep obat yang dibuat oleh Ling Hoa Cici, pelayan yang berkuasa di kamar obat Hiat Kocai, tiga kali obatan yang diambil Chu Cheng Chu semua dia catat di sini, simpanlah baik dan jangan sampai hilang. Kembali Kun Gi mimbatin, kiranya Ling Hoa di kamar obat itu juga sekomplotan dengan mereka, jadi para gadis cantik moleka yang bekerja di sini agaknya dari komplotan lain yang sengaja menyelundup kemari. Giyok Jin terima gulungan kertas terus menyimpannya, diami beri tanda pada kedua pelayan, mereka menurunkan Cubun Hoa, terus menghampiri pembaringan, dengan gerakan terlatih dan cekatan mereka angkat Ling Kun Gi beserta kemulnya. Sementara Ling Jun desak Giyok Jin angkat Cubun Hoa dan dibaringkan di atas ranjang. Baru sekarang Kun Gi mengerti. Istilah tukar-menukar yang diperbincangkan tadi kiranya menukar Cubun Hoa asli dengan dirinya. Jadi mereka berani berbuat sejauh ini, kiranya juga lantaran dirinya berhasil menawarkan getah beracun itu. Hal ini dapat dibuktikan oleh tiga kali catatan Ling Hoa atas obatan yang pernah diambilnya, catatan itu kini berada di tangan Giyok Jin dan akan dibawa keluar. Lalu dengan care apa pula mereka akan mengangkut keluar dari sini? Hal ini lantas menimbulkan persoalan lain pula dalam benaknya. Yaitu bagaimana dirinya harus bertindak? Terus pura semaput, terserah apa yang hendak mereka lakukan atau segera mim bongkar musliat mirka. Otaknya bekerja cepat sekali, setelah dia timbang antara yang berat dan enteng, dia rasa beberapa gadis pelayan molek pasti. Adalah pion dari suatu komplotan lain yang sengaja diselundupkan ke sini, mereka sudah tersebar luas dan menduduki berbagai posisi di dalam kot Sin San Cheng ini. Kalau sekarang dia diam saja, terserah apa yang hendak dilakukan mereka, kemungkinan bisa bertemu dengan didengkot mereka, kemungkinan pula bisa sekaligus mim bikin terang asal usul Chin Chuling. Mendadak ia teringat pada Cek Seng Jiang yang pernah menyinggung nama Sam Goan Hwe, Mungkinkah gadis moleka ini orang dari Sam Goan Hwe? Maka dia berkeputusan mim biarkan dirinya digotong entah kemana, yang terang dia akan bertamasya menyerempet bahaya. Waktu itu Ing Jun sudah keluarkan sebuah karung dari bawah kasur, Gio Jin mim bantu dia mim buka mulut karung, dua pelayan yang lain lantas angkat kungi dan didorong ke dalam karung, mulut karung lalu diikat. Kebetulan malah, demikian pikir kungi, aku diangkut kemari dalam karung, kini diangkut keluar pula dengan kera yang sama. Setelah mulut karung terikat kencang, dengan kuku jarinya kungi mim buat lubang kecil di atas karung. Terdengar Gio Jin berkata, kita harus segera berangkat, boleh kau beri minum obat penawar padanya, setelah bangun tentu dia tanya tempat apakah ini? Bagaimana bisa berada di sini? Maka boleh kau katakan padanya bahwa Cucangcu yang tinggal di sini yang menolongnya. Dia pasti tanya pula padamu kemanakah Cucangcu yang tinggal di sini? Maka katakanlah bahwa setelah menolong dia, Cucangcu yang tinggal di sini lantas keluar dan suruh dia bersabar, kalau dia masih mengajukan pertanyaan lain, katakan kau tidak tahu apa. Ing Jun mengangguk sambil menjawab, Ya, siau mo'ai ingat, baiklah, mari kita berangkat, kata Gio Jin. Dengan mim bawah karung, entah kera bagaimana mereka akan keluar demikian batin lingkungi sambil mengintip keluar. Tampak Ing Jun dan seorang lagi beranjak ke ujung dipan lalu mengangkatnya ke samping, mereka mi nyingkap babut lalu menyong ke el keluar dua ubin, maka tampaklah sebuah lubang gelap di bawahnya. Ternyata di bawah pembaringan ada sebuah jalan rahasia di bawah tanah. Gio Jin mendahului mi lompat turun, lalu mim beri tanda kepada kedua pelayan lain, lekas kedua pelayan gotong karung ke depan mulut lubang, seorang mi lorot turun ke dalam lubang, Ing Jun segera bantu mendorong karung masuk ke lubang itu. Ternyata lorong bawah tanah ini terlalu sempit, mereka harus berjalan dengan merangkak jadi karung itu terpaksa harus ditarik dan didorong pelan terus mi luncur ke depan. Begitulah kungi telah diselundup keluar oleh mirka. Pada malaem itu juga, kira kentongan kedua, pada jalanan yang tembus dari liong bunkin menuju ke seihang kiu, muncul serombongan orang, ada pejalan kaki ada pula yang naik kuda, jumlah ada 20 orang, duduk di atas kuda yang paling depan adalah seorang berbadan tinggi beralis hitam bermatu cekung, usianya tahun 1950-an, mengenakan jubah biru, sikapnya kelihatan kering dan sedikit dingin rangkul. Di belakangnya adalah delapan laki kekar berlangkah cekatan, kepala terikat kain biru, pakaian pun serba biru ketat, golok besar terpanggul di punggung mereka. Menyusul tiga ekor kuda bagus, yang depan ditunggangi seorang pemuda cakap berjubah sutra biru, di belakangnya adalah dua ekor kuda yang ditunggangi dua gadis rupawan, yang sebelah kanan berperawakan ramping semampai, dan mengenakan pakaian ungu ketat berikat pinggang merah. Gadis sebelah kiri bertubuh agak pendek tapi cekatan dan lincah, berpakaian serba coklat. Di belakang tiga ekor kuda ini adalah sebuah tandu yang dipikul empat laki. Di belakang tandu diiringi delapan ekor kuda pula, penunggangnya semua berseragam hitam, berikat kepala kain hitam pula, tapi semua penunggangnya adalah perempuan yang menggendong pedang. Usia mere karata sudah lebih dari empat puluh, kantong besar tergantung di pinggang masing, tangan kiri semua mimakai sarung tangan terbuat dari kulit menjangan, selintas pandang sudah jelos bahwa mereka ahli menggunakan senjata beracun. Rombongan cukup besar ini menempuh perjalanan dengan langkah cepat, walau malah M gelap dan sunyi senyap kecuali suara drap kuda, rombongan mereka laksana seekor naga panjang hitam yang menyusur jalan pegunungan. Kira setengah li mereka keluar dari liongbun kiu, mendadak dari hutan sebelah kiri berkumandang sebuah bentakan, langit mencipta bumi merancang. Laki paling depan yang menunggang kuda mendengus keras, hardiknya, wakil langit mengadakan randa. Pertanyaan tanpa junturungnya, jawaban singkat tidak menentu artinya. Tapi wibawa dari jawaban ini sungguh tidak terduga, maka tampaklah bayangan orang bergerak di dalam hutan. Puluhan laki berpakaian hitam berlari keluar lalu berbaris rapi di pinggir jalan, mereka berdiri tegak hormat tanpa bergerak. Seorang laki yang mengepalai barisan ini segera tampil ke depan memberi salam hormat kepada kakek berjubah biru di atas kuda, hamba kwe citlong teidak tahu bahwa Tian Su telah tiba titik. Dingin kaku sikap laki jubah biru, tiba diami memberi tanda gerakan tangan ke belakang. Delapan busu di belakangnya serempak mengayun tangan kanan ke udara. Di tengah malam yang gelap pekat itu, kecuali terlihat gerakan tangan mereka, tiada apa yang kelihatan lagi, tapi hanya sekejap saja, terdengarlah suara gedebukan yang ramai diselingi percikan api warna biru di depan hutan, kembang api hanya berpercik sekilas lenyap tapi puluhan laki yang berbaris rapi di depan hutan di pinggir jalan itu satu persatu sama terjungkal roboh tanpa mengeluarkan keluhan apa. Kakek berjubah biru itu tidak hiraukan lagi mati hidup mereka, kembali ia memberi tanda ke belakang, lalu ke perak kudanya. Kedepan kedelapan busu seragam biru di belakangnya serempak Mereka juga memberi ulapan tangan ke belakang, mereka juga ke perak kuda mengikuti langkah kakek, jubah biru. Begitulah rombongan mereka laksana seekor naga hitam yang melingkar menempuh perjalanan di jalan pegunungan yang turun naik berputar kian kemar beri jarak antara Leongbun Kin dengan Seihang Kyo kira ada nol anli, sepanjang jalan beruntun mereka dicegah tujuh delapan pos penjagaan, tapi semuanya dengan mudah dibereskan oleh kedelapan busu seragam biru, semuanya roboh binasa tersapu oleh percikan kembang api warna biru yang ganas, sampai pun mayat dan tulang belulang mereka pun lenyap menjadi cairan darah. Maka dengan leluas rombongan ini terus maju menuju ke Seihang Kyo. Tampak dari kejauhan sebuah perkampungan besar berdiri di kaki sebuah gunung yang terletak di sebelah utara, perkampungan ini berada di tanah datar yang dikelilingi gunung. Malam pekat, tak terlihat setitik sinar api, tak terdengar gerakan apa pula dari perkampungan besar itu. Besar perhatian si kakek jubah biru yang berada di atas kudanya terhadap perkampungan di depan sana, tiba ia angkat tangan ke balakang, itu tanda barisan di belakang harus berhenti, tanpa bersuara rombongan lantas berhenti di depan hutan. Gadis lincah baju coklat yang duduk di kuda sebelah kiri segera keperak kudanya ke depan, tanyanya pada kakek jubah biru, Pak Congkaan, bagaimana keadaannya? Si kakek berjubah biru menggeleng dan berkala, tiada apa, cuma gelagatnya jejak kita sudah diketahui mirka, lampu dalam perkampungan dipadamkan semua, tidak menunjuk gerakan apalagi, jelas mereka sudah bersiap menyambut kedatangan kita. Nona baju ungu juga keperak kudanya ke depan, katanya sambil mencibir bibir, memangnya kenapa kalau sudah bersiap? Kita toh tidak akan main sergap hayolah hadapilah secara terangan saja. Tengah bicara tandu yang di belakang, itu pun tiba di depan hutan, terdengar suara serak nyonya tua berkata dari dalam tandu, Pak Congkaan, kenapa berhenti di sini? Tersipu kakek, jubah biru menjura di atas kudanya, sahutnya, maklum hujin, di dalam perkampungan teyada nampak sinar api, mungkin mereka sudah bersiap, hamba kira kita jangan bergerak secara serampangan. Nona baju ungu segera bicara, Bu, kita kan hendak berhadapan secara terangan, tunggu apa lagi? Pemuda yang berjubah sutera tertawa, katanya, Wata adik memang berangasan, meski kita akan berhadapan terangan, paling tidak harus tahu dulu gelagat dan keadaan mereka. Nyonya tua dalam tandu tersenyum, katanya, kedua budak ini memang teidak sabaran, setiba di tempat tujuan, mana mereka mau menunggu lagi? Pak Congkoan, sampaikan kartu namaku, suruhlah majikan Mirka keluar menemuiku. Kakek jubah biru mengiakan, segera dia keperak kudanya ke depan, delapan busu di belakangnya serempak juga, membeda el kuda masing mengikuti langkahnya. Sembilan kuda sama berderap ramai, mereka me lewati lapangan rumpu terus menuju ke depan perkampungan, ketika kakek jubah biru tarik tali kendali, kuda tunggangannya yang memang pilihan dan terlatih baik segera berhenti tak bergerak lagi. Delapan busu pengiringnya juga segera menghentikan kuda mereka serta melompat turun berdiri berbaris di belakang kakek jubah biru. Altyazı M.K.